Pendekar patung emas jelit 13.1, Ku Ie dan Liu Suchen berkunjung. William In merasa terkejut bercamput heran, dengan mementangkan mat celebar-lebar tanyanya. Kau kira dia bisa berbuat begitu? Eh, hanya itu dugaanku saja, benar atau tidak harus kita buktikan sendiri. Dengan mengerutkan alisnya rapat-rapat lama sekali William In termenung untuk berpikir keras, kemudian barulah dia mengangguk. Tidak salah sahutnya dengan nada serius jika bilang dia bukanlah si setan pengecut itu. Secara tiba-tiba dia bisa memakai kain pengikat kepala pada waktu yang bersamaan. Hal ini memang sedikit mencurigakan, tapi kita hendak menggunakan siasat apa pergi memeriksa keadaan kepalanya itu. Kita harus melaksanakan tugas ini dengan pinjam kesempatan sewaktu dia tidak merasa. Jadi maksudmu menanti dia tertidur dengan amat nyenyak? Tanya William In. Tidak bisa, tidak bisa seru Tiden dengan cepat sembari gelengkan kepalanya. Dia merupakan manusia macam apa? Asal satu langkah kau memasuki kamarnya dia pasti akan segera terbangun. Kalau tidak begitu seru Lianin dengan cemberut, kita mau gunakan kera apa lagi? Melihat sikapnya yang cemberut itu Tiden tersenyum. Satu-satunya kera kita harus gunakan obat pemabok sahupnya sebelum dia masuk kamar untuk tidur secara diam-diam. Kita harus masukkan obat pemabok itu ke dalam teko air tehnya. Caramu itu walaupun bagus, tapi sewaktu dia sadar kembali, segera akan diketahui olehnya kalau dia sudah mendapat bokongan pihak musuh. Tiden tersenyum lagi. Asalkan sesudah minum teh lalu dia naik ke atas pembaringan untuk istirahat maka hal itu tidak akan dirasakan olehnya. Dia berhenti sebentar untuk berganti napas, lalu sambungnya lagi. Sekalipun omong kosong kita bilang dia merasa kalau dirinya sudah dibokong orang lain, hal itu tidaklah penting jika terbukti pada kepalanya tidak terdapat bekas luka, cukup asaikan dia tidak tahu kalau orang yang memberi obat pemabok itu adalah kita berdua hal ini tidaklah mengapa. William Ine berdiam diri untuk berpikir beberapa waktu lamanya, kemudian barulah mengangguk sambil sahutnya. Baiklah, kalau begitu kita putuskan pakai obat pemabok saja. Biarlah aku yang secara diam-diam memasukkan benda tersebut ke dalam teko air tehnya, tapi kau punya obat pemabok itu? Tidak ada. Di dalam benteng kita juga tidak terdapat benda semacam itu, lalu bagaimana sekarang baiknya tanya William Ine sedikit cemas. Kita bisa pergi ke dalam kota untuk membelinya di warung obat, asal kita mau kasih uang lebih banyak sudah tentu mereka pasti juga menjualnya kepada kita. EHM titik. Sahutnya William Ine kemudian sembari mengangguk, tetapi siapa yang pergi beli? Sebaiknya kau saja yang pergi lebih baik aku jangan tinggalkan tempat ini. Baiklah, sekarang berangkat saja bagaimana? Tiden termenung berpikir sebentar, kemudian barulah kasih jawaban. Bila sebelum hari gelap kau bisa berangkat kembali ke sini, sekarang pergi pun tidak ada halangannya, kalau tidak berangkat besok pun belum terlambat. Kalau begitu aku berangkat sekarang saja seru William Ine dengan cepatnya tunggu saja setelah aku berhasil beli barang itu barulah kita pulang ke benteng bersama-sama, Setelah itu malam ini kau harus terantang Tia Adu Mencatur, dengan begitu pasti tidak akan menonton di samping saat itulah aku mau gunakan kesempatan tersebut memasuki kamarnya selesai berkata dia segera bangkit berdiri. Tiden pun segera ikut bangkit, lebih baik aku ikut kau saja ujarnya. William Ine menjadi tertegun, bukankah tadi kau bilang tidak leluasa untuk tinggalkan tempat ini? Tanyanya dengan penuh keheranan. Tadi aku bilang jika kita berangkat besok pagi, sekarang kita semua sudah berada di luar benteng, kita boleh berangkat ke dalam kota secara diam-diam, tentunya gerak-gerak kita ini tak akan diketahui oleh orang lain. William Ine yang mendapat kawan berjalan seorang seperti Tiden ini sudah tentu dalam hati merasa sangat girang sekali. Betul serunya dengan penuh kegirangan mari kita berangkat bersama-sama. Demikianlah mereka berdua itu dengan mengikuti jalan semula menuruni tebing tersebut, sesudah mengitari bawah gunung dengan cepat mereka berdua berangkat menuju ke kota keresidenan Gobi. Jarak antara benteng pedang menuju ke kota Gobi kurang lebih ada 40 li jauhnya, sepanjang jalan antara kedua tempat itu jarang terdapat dusun yang ditinggali orang karena itu orang-orang yang melakukan perjalanan pun tidaklah begitu banyak. Mereka berdua dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh masing-masing dengan cepat melakukan perjalanannya, tak sampai satu jam kemudian mereka berdua sudah tiba di dalam kota keresidenan Gobi tersebut. Kali ini merupakan pertama kali Tiden memasuki kota kembali sesudah terjadinya peristiwa di dalam sarang pelacur Tau Hoa Yuan, karena takut sampai dikenali kembali orang-orang dari sarang pelacur Tau Hoa Yuan itu, karenanya begitu tiba di dalam kota dia berusaha keras untuk menghindari tempat sarang pelacur tersebut. Sesudah berjalan belak-belok dan melalui jalan-jalan kecil yang sepi tidak lama kemudian terlihatlah oleh mereka di seberang jalan terdapat sebuah kedai penjual obat. Ujarnya kemudian kepada Willianen dengan suara yang amat rendah. Kau tunggulah sebentar di sini, biar aku yang pergi beli. Selesai berkata dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke dalam kedai penjual obat itu. Begitu masuk ke dalam warung penjual obat tersebut segera terlihatlah seorang tua yang berdiri di balik lemari dengan sangat hormat sekali menggapai ke arahnya. Silahkan duduk, silahkan duduk, ujarnya sembari tersenyum, Kongcu kau mau cari apa? Dengan cepat Tiden berjalan mendekati sisi tubuh kakek tua itu, kemudian barulah ujarnya dengan suara rendah. Caihei mau cari sedikit obat pemabok? Mau beli apa? Tanya kakek tua itu dengan air muka tertegun. Obat pemabok. Tanda petik. Maaf-maaf, seru kakek tua itu sambil gelengkan kepalanya. Di dalam warung kami tidak dijual obat semacam itu. Dari dalam sakunya Tiden mengambil keluar dua tahil perak yang kemudian diletakkan di atas meja. Caihei hanya mencari satu bungkusan kecil saja, desaknya dengan nada serius. Tidak ada tidak ada dari dari dalam sakunya Tiden mengeluarkan satu tahil perak kembali dan diletakkan di samping dua tahil perak semula, sambil tersenyum tanyanya. Kalian sungguh-sungguh tidak menjual barang tersebut. Sinar matu kakek tua itu dengan tajamnya memperhatikan uang yang terletak di atas meja itu, napasnya menjadi memburu, kemudian berubah menjadi ngos-ngosan sedikit gugup. Benar, benar dulu memang masih ada sedikit. Kemudian. Kemudian titik sudah terjual habis. Dari dalam sakunya sekali lagi Tiden mengambil keluar satu tahil perak kemudian ujarnya sembari tersenyum. Mungkin masih ada sisa sedikit. Tolong kau carikan sedikit buat aku. Air muka kakek tua itu makin lama berubah menjadi memutih, kemudian sahutnya lagi dengan gugup. Baik-baik titik baik biar lohan pergi cari-cari. Selesai berkata dengan tergesa gesa dia berlari masuk ke dalam bilik kamarnya. Beberapa saat kemudian terlihatlah dengan wajah penuh kegirangan dia berjalan keluar. Kongcu serunya sembari tertawa. Keuntunganmu sungguh bagus sekali, ternyata memang tersisa sedikit. Sambil berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah bungkusan kecil yang sangat tipis yang kemudian diangsurkan ke arah Tiden, sedang tangannya yang sebelah sudah mulai mencomot uang perak yang terletak di atas meja. Tiden sesudah bungkusan yang berisikan obat pemabok itu mendadak dia ulur tangannya menekan tangan kakek tua itu yang sedang mengambil uang di atas meja tersebut. Tunggu dulu serunya sembari tertawa. Air muka kakek tua itu seketika itu juga berubah sangat hebat, dengan ketakutan, tanyanya. Ada urusan apa? Tiden tersenyum. Jual belikan obat pemabok merupakan suatu pelanggaran undang-undang negara, mungkin tentang hal ini kau pun tahu bukan ujarnya dengan nada mengertak. Saking terkejutnya seluruh tubuh kakek tua itu sudah mulai gemetar, ujarnya dengan suara yang terseduh-seduh. Kau-kau petugas dari pengadilan? Hahaha bukan-bukan, jawab Tiden dengan tertawa tak henti-hentinya, tapi aku bisa membawa bungkusan obat pemabok ini sebagai bukti untuk dilaporkan pada pengadilan, waktu itu. Tanda petik. Kakek tua itu menjadi sangat terperanyat. Kongcu bagaimana kau bisa mencelakai orang seperti begitu ujarnya dengan perasaan tidak puas? Tadi Lohan sudah bilang kalau tidak ada, adalah Kongcu sendiri yang terus memohon. Kamu orang tidak perlu begitu tegang potong Tiden sembelari tersenyum aku tidak akan melaporkan urusan ini kepada pengadilan. Saat ini kakek tua itu baru bisa menghembuskan napas lega sambil menyeka keringat yang mengucur keluar ujarnya. Kongcu kau betul-betul pandai menggoda. Ehm aku merasa obat ini sedikit kemahalan, hanya satu. Bungkus begini sudah minta empat tahil perak sungguh mahal sekali. Omongan apa itu teriak kakek tua itu sedikir gusar. Lohan selama ini belum pernah membicarakan soal harga, bukankah Kongcu sendiri yang rela memberi uang sebegitu banyak? Oh begitu? Kalau begitu Caihe mohon diri dulu, ujar Tiden dengan serius. Sesudah memasukkan bungkusan obat itu ke dalam sakunya dengan cepat dia putar tubuhnya berjalan pergi. Agaknya kakek tua itu merasa urusan tak beres, dengan cemas teriaknya. Tunggu sebentar. Ada petunjuk apalagi tanya Tiden sembari menoleh ke belakang sedang di dalam hati dia merasa sangat geli sekali. Dari dalam sakunya kakek tua itu mengeluarkan dua tahil perak kemudian disusulkan ke tangan Tiden, ujarnya sambil menghela nafas panjang. Begitu sudahlah, hei. Tanda petik. Tanpa sungkan-sungkan Tiden menerima kembali uang perak itu dan dimasukkan ke dalam sakunya, sambil tersenyum dia berjalan meninggalkan warung itu untuk kembali ke sisi William In. Ayoh jalan ujarnya tersenyum. Sudah dapatkan barang itu tanya William In di tengah jalan, agaknya dia merasa tak tenang. Sudah. Apa dia juga menanyakan digunakan buat apa barang itu tanya William In lagi. Tidak sahutnya sambil gelengkan kepalanya. Hanya aku sudah berbuat guyon dengannya, urusan selanjutnya yayarlah sesudah meninggalkan kota kita bicarakan lagi. Mereka berdua tidak berani berhenti terlalu lama di dalam kota, karenanya dengan cepat kedua orang itu bergerak keluar kota. Sesampainya di pinggiran kota barulah Tiden mulai menceritakan kisahnya mempermainkan si kakek tua penjual obat itu membuat William In tertawa terpingkal-pingkal saking gelinya. Kau jadi orang sungguh curang ujarnya sembari tertawa, sudah memperoleh barangnya orang lain merasa sayang untuk keluar ruang buat membayar. Bukannya aku merasa sayang bantah Tiden sambil tertawa juga. Kebanyakan orang-orang yang memperjual belikan obat-obatan semacam itu bukanlah manusia baik-baik, biarlah kali ini mereka sedikit merasakan kelihayanku. Sambil berkata dia mengambil keluar bungkusan kecil yang berisikan obat pemabok itu lalu dibukanya untuk William In liat. Nah kau terimalah barang ini ujarna kemudian. William In menyambut bungkusan kecil berisikan obat pemabok tersebut. Aku harus masukkan seberapa banyak obat ini ke dalam teko air tehnya tanyanya kemudian. Aku kira separuh sudah cukup. Baiklah seru William In kemudian sambil langgukan kepala, baiknya kita kerjakan malam ini juga. Jikalau kita berhasil mengetahui dia adalah si setan pengecut itu, kau pikir baiknya bertindak bagaimana? Akanku beritahukan kepada Tia, biarlah Tia yang mengambil tindakan selanjutnya jawab William In. Tiden menganggukan kepalanya menyetujui, kemudian sambil menghela nafas panjang, ujarnya lagi. Aku sangat mengharapkan dia bukanlah si setan pengecut itu. Mereka berdua sembari melanjutkan perjalanan sembari bercakap-cakap sesampainya di depan benteng Pek Kiampo, cuaca sudah menunjukkan hampir malam. Baru saja mereka menginyakan kakinya ke dalam benteng, segera terlihat ah seorang pendekar pedang putih sudah menyambut kedatangan mereka, ujarnya sambil bungkukan badannya memberi hormat. Tiki Yau tahu kah sudah kembali? Ahm, sahut Tiden sermbari anggukan kepalanya. Ada urusan apa? Tadi Pocu sudah beri pesan, katanya jika Tiki Yau tahu serta nona sudah balik ke dalam benteng dipersilahkan segera menuju ke ruangan tamu ujar pendekar pedang putih itu dengan amat sopan. Dalam hati Tiden hanya merasakan jantungnya berdebar-debar amat keras, tanyanya dengan amat cemas. Sudah terjadi peristiwa apa? Ada orang yang datang menyambang diri Tiki Yau tahu, apakah mereka adalah anjing langit rase bumi atau mungkin? Hwasyo-hwasyo dari Siawlimpai tanya Tiden lagi dengan perasaan lebih cemas. Semua bukan titik jawab pendekar pedang putih itu sambil gelengkan kepalanya. Kalau begitu siapa mereka cahaya tidak kenal. Dalam hati diam-diam Tiden merasa sangat heran, tidak mungkin ada temannya yang datang menyambangi dia, karena itu pikirannya menjadi kacau. Sambil memandang sekejap ke arah William In, ujarnya kemudian cepat kita pergi melihat. Selesai berkata dengan langkah tergesa-gesa dia berjalan menuju ke ruang tamu. Mereka berdua dengan tergesa-gesa menuju ke dalam ruang tamu. Begitu masuk ke dalam ruangan segera terlihatlah di dalam ruangan sudah hadir dua orang lelaki dan dua orang wanita. Yang lelaki adalah Wichitu serta Wong Pu Kian Pek. Yang wanita adalah germo dari sarang pelacur Tau Hoa Yuan, Ku Ie serta pelacur terkenal Liu Suchen. Begitu Tiden tampak Ku Ie serta Liu Suchen, secara tiba-tiba di dalam benteng Pek Kian Poh ini membuat hatinya seketika itu juga terasa tergetar dibuatnya, dengan cepat dia menahan langkah selanjutnya untuk beberapa saat lamanya tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Munculnya Ku Ie serta Liu Suchen secara tiba-tiba di dalam benteng Pek Kian Poh ini jika dibicarakan terhadap dirinya boleh dikata merupakan suatu pukulan yang fatal. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? HMMM, tentu hasil permainan dari Hang Mong Ling, sesudah berdiri tertegun beberapa waktu lamanya, segera dia melanjutkan perjalanannya menuju ke depan, kepada Wichitu Sembari memberi hormat ujarnya. Pocu, tadi Bo Ampua dengar dari seorang pendekar pedang putih katanya ada tamu yang datang mencari Bo Ampua. Benar sahut Wichitu dengan wajah amat serius, sambil menuding ke arah Ku Ie serta Liu Suchen sambungnya. Kedua orang perempuan inilah yang sedang mencari kau. Waktu itu Ku Ie serta Liu Suchen sudah berdiri dari tempat duduknya, terlihatlah Ku Ie dengan wajah penuh senyuman drama sudah membuka mulutnya dan berkata, Lu Toa Kong Chu, tentu kau sudah lupa pada kami ibu beranak bukan? Liu Suchen dengan cepat bungkukan badannya memberi hormat, sambungnya dengan suara yang merdu genit. Kami datar menyambangi secara tiba-tiba, harap Lu Kong Chu jangan marah. Mendengar omongan mereka berdua yang tidak karuan itu tanpa terasa Tiden sudah kerutkan alisnya rapat-rapat, dengan tertegun lama sekali dia pandang mereka berdua, kemudian barulah dia balikan badannya bertanya kepada Wichitu. Kedua orang perempuan ini apakah Ku Ie serta Liu Suchen dari sarang pelacur Tau Huayuan? Wichitu hanya menganggukan kepalanya saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiden tertawa dingin, kepada Ku Ie yang berdiri di sampingnya dia berkata, Tuan Yeo ini mungkin sudah salah menangkap orang, Chai Hei bukanlah Lu Kong Chu yang kalian maksudkan. Benar jawab Ku Ie itu. Baru saja aku baru tahu kalau nama Kong Chu yang sebetulnya adalah Tiden. Sembari menghela nafas panjang sambungnya lagi. Sebetulnya kami ibu beranak tidak berani datang menggangguti Kong Chu, tapi Suchen budak ini sudah betul-betul mencintai diri Kong Chu, sejak waktu itu dia bisa berkenalan dengan diri Kong Chu, selama ini makan tidak enak tidur pun tidak enak setiap hari hanya pikirkan Kong Chu seorang kapan bisa datang mengunjungi dia kembali. Pikiran Tiden menjadi semakin ruwet dan kacau. Kalian sudah salah anggap potongnya dengan keras Chai Hei memangnya bernama Tiden, tapi bukanlah Lu Kong Chu yang pada waktu itu pernah mengunjungi sarang pelacur Tau Hoa Yuan kalian. Bagaimana bisa bukan bantah Ku Ie lagi sambil tertawa serak? Dengan jelas kau adalah Lu Kong Chu yang waktu itu turun tangan melukai diri Hang Kong Chu, sesudah aku tahu nama yang sebetulnya dari Kong Chu dan tahu pula kalau Kong Chu sudah menyabat sebagai Kiao Tau dari Benteng Pek Kiam Po ini, saat ini biar aku menceritakan urusan ini kepada Suchen budak ini, sejak waktu itu Suchen budak ini setiap hari sudah ribut-ribut mau datang ke sini untuk Kong Chu, Aku sudah bilang sama diakini Kong Chu sudah menyabat sebagai Kiao Tau dari Benteng Pek Kiam Po, jika kita datang ke sana mungkin Kong Chu akan kehilangan muka, tapi Suchen budak ini tetap ngotot saja, dia bilang Kong Chu dengan senang hati mau menerima kedatangan kita ibu beranak. Sedang aku pun mempunyai pikiran T. Kong Chu tentunya jadi orang berperasaan halus, tidak mungkin bisa melupakan kekasihnya yang terdahulu maka dari itu. Sudah cukup, potong T. Den dengan keren, sedang wajahnya berubah membesi, siapa yang perintahkan kalian kemari? Ku I. E. berdiam diri B. R. apa saat, kemudian sembelari tertawa sambungnya lagi. T. Kong Chu, kau sungguh pandai berguyon, kami ibu beranak dengan bersungguh hati datang menyambang dirimu, bagaimana kau bisa memfitnah kami mengatakan kami datang atas perintah orang lain? Chai He hari ini belum pernah pergi ke sarang pelacur T. Hoa Yuan kalian, kini kau terus-menerus mengatakan aku Lu Kong Chu itu, terang-terangan kalian sudah perintah orang lain untuk mencelakai diriku teriak T. Den dengan keras. Mendengar romongan ini Ku I. E. hanya tertawa pahit saja, kepada Liu Su Chen yang berada di sampingnya ujarnya dengan sedih. Hei budak, aku bilang bagaimana? Kini orang lain sudah menyabat sebagai Kiao Tau dari Benteng Pek, Kiampo, dia tidak mungkin akan mau berkawan dengankah sebagai seorang pelacur murahan yang rendah derajatnya. Dengan rasa sedih Liu Su Chen angkat kepalanya melirik sekejap ke arah T. Den kemudian tundukan kepalanya kembali rendah-rendah, sesudah menghela nafas panjang barulah sahutnya lirik. Ku I. E. mari kita pulang saja. Lebumu paling takut kalau kau tidak puas ujar Ku I. E. kemudian sembari menghela nafas panjang. Kini malah menjadi lebih baik, sejak kini kau boleh menerima tamu kembali menurut perintahku. Berbicara sampai di sini kepada Wichitu serta Wong Pukian perdiah sedikit bungkukan dirinya memberi hormat. Kami sudah mengganggu Pocu berdua, dalam hati sungguh merasa tidak tenang ujarnya dengan perlahan lain kali jika Pocu berdua datang ke kota harap mau duduk sebentar di dalam sarang pelacur Tau Hoa Yuan kami. Pergi. Pergilah, seru Wichitu dengan kasar sedang tangannya diulapkan berulang kali. Demikianlah dengan berjalan berlenggak-lengguk Ku I. E. serta Liu Su Chen berjalan meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba Tiden maju satu langkah menghalangi perjalanan mereka. Jangan pergi bentaknya dengan kasar. Ada apa tanya Ku T. sembari tertawa melengking sehingga serasa menusuk Kuping. Katakan siapa yang sudah perintah kalian kemari bentaknya dengan dingin. Alis Ku I. E. segera dikerutkan rapat-rapat sambil tertawa terkekeh-kekeh serunya. Aduh Tikong Cuka sungguh pandai mensan diwara, kau sudah punya kekasih yang baru kini tidak mau mengingat kembali kekasih yang lama. Tentang hal ini tidak mengapa, bagaimana kamu tidak mengijankan kami ibu beranak pergi dari sini? Tiden tidak mau ambil peduli padanya dengan wajah yang amat keren tetap bentaknya. Siapa yang perintah kalian kemari sudah beri uang berapa? HMM dengus Ku I. E. dengan amat dingin walaupun Su Chen kami hanya seorang pelacur tapi tidak seperti kau Tikong Cu yang sudah lupa keadaan sendiri. Kau jangan salah memandang. Aku bisa kasih uang yang lebih banyak lagi kepada kalian asalkan kalian mau beritahu dengan sejujurnya siapa yang sudah perintah kalian kemari. Tiden coba membujuk mereka berdua. Ku I. E. tidak mau guberis dirinya lagi, kepada Wichitu sembari tertawa dingin ujarnya. Wipocu, tolong tanya kami apa sudah boleh pergi? Tanda petik. Tikiau-piau seru Wichitu dengan nada kurang senang. Biarkan mereka pergi. Mendengar omongan ini seketika itu juga Tiden sudah tahu kalau dia telah percaya akan omongan Ku I. E. ini. Sedang dalam hati dia pun tahu perintah dari majikan patung emas yang diserahkan kepadanya juga boleh dikata hanya sampai di sini saja, karena itu segera dia menyingkir ke samping membiarkan Ku I. E. serta Liao Su Chen berlalu dari dalam ruangan. Sesudah melihat bayangan mereka berdua lenyap dari pandangan barulah dia merangkap tangannya memberi hormat kepada Wichitu. Pocu ujarnya perlahan titik. Bo Ampua ada satu urusan yang hendak dititipkan kepada Pocu. Urusan apa tanya Wichitu sembari menghela nafas panjang. Hwasyo-hwasyo dari Partai Siawlim serta anjing langit rase bumi mungkin di dalam beberapa hari ini bisa muncul di sini, jika mereka sudah tiba tolong katakan kepada mereka Bo Ampua akan menanti kedatangan mereka di penginapan hokan di dalam kota. Selesai berkata dia beri hormat juga kepada Wong Poo Kian Pek setelah itu dengan langkah lebar dia berjalan meninggalkan ruangan tamu tersebut. Wichitu, Wong Poo Kian Pek maupun William In tidak ada yang buka mulut memanggil dia kembali. Sekembalinya ke dalam kamarnya dengan tergesa-gesa dia membereskan barang-barangnya dan dipanggulnya ke atas pundaknya, pedang panjang hadiah dari Wichitu diletakkannya ke atas pembaringan lalu dia berjalan keluar dari kamar. Melihat sikapnya yang sangat aneh itu si Lo Chia itu pelayan tua segera menyambut kedatangannya. Tikian kau tahu, kau mau kemana tanyanya penuh keheranan. Lo Chia jawab Tiden sambil tertawa pahit sejak ini hari kau tidak perlu melayani aku lagi. Sudah terjadi urusan apa tanya Lo Chia dengan perasaan terperanyat sesudah mendengar perkataan dari Tiden itu. Aku mau pergi. Kemana tanya si Lo Chia lagi dengan cemas. Hei belum kutentukan. Setelah itu dengan langkah tergesa-gesa dia meninggalkan kamar tersebut. Sebetulnya sudah terjadi urusan apa tanyanya si Lo Chia sembari mengejar hingga samping tubuhnya. Aku sudah bukan kiau tahu dari benteng si Lo Chia menjadi melengak. Kau sudah ribut dengan nona kami tanyanya. Bukan titik jika kau mau tahu jelas persoalannya, kau boleh tanya langsung kepada Po Chiu. Dia tidak pergi pamit dengan Wichitu serta William Ine lagi, sesudah keluar dari pintu benteng segera menuju ke lapangan latihan silat. Di sana sudah terlihatlah pendekar pedang putih yang ditemuinya tadi sedang menuntun kuda angsan hek yang dihadiahkan William Ine kepadanya itu. Melihat Tiden berjalan ke sana pendekar pedang putih itu segera menuntun kuda tersebut ke hadapannya. Tikiau tahu ujarnya. Ini adalah tungganganmu tidak? Jawab Tiden cepat sembari menggelengkan kepalanya. Kuda ini miliknya nona kami. Nona kami tadi sudah bilang, kuda ini adalah milik tikiau tahu. Jika tikiau tahu tidak mau dia bilang terpaksa kuda ini harus dijagal saja. Tiden menjadi ragu-ragu sebentar, akhirnya sahuknya sembari anggukan kepalanya. Baiklah, kau tolong sampaikan dia ucapan terima kasihku. Sesudah menerima tali les kuda tersebut dari tangan perdekar pedang putih itu dengan cepat tubuhnya melayang ke atas kuda itu kemudian melarikan tunggangannya dengan cepat menuju keluar benteng. Di dalam sekejap metu benteng pek, Kiampo sudah ditinggal sangat jauh sekali. Dengan berdiam diri dia terus melarikan kudanya turun gunung, di dalam hatinya waktu itu entah harus dibilang girang atau sedih, dia merasakan hatinya kosong melompong. Dalam hati dia tahu William Ine adalah seorang nona yang patut dicintai oleh setiap lelaki, tapi bisa meninggalkan dirinya di dalam keadaan seperti ini juga mungkin merupakan suatu urusan yang sangat bagus. Dia sadar urusan ini terjadi bukanlah karena kesengajaan dari dia sendiri, sehingga dia mempunyai alasan untuk mempertanggungjawabkan urusan itu di hadapan majikan patung emas tersebut. Tidak salah, majikan patung emas pasti sudah tahu urusan yang terjadi baru saja ini, dia pasti tidak akan menyalahkan persoalan ini kepada dirinya. Haa 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 orang yang sudah menyuapku ia serta Liao Su Chen untuk membongkar kedoku itu tentu bermaksud hendak merusak hubunganku dengan William Ine tapi pastilah dia tidak akan menduga kalau dengan tindakannya ini justru sudah membantu aku meloloskan diri dari kurungan serta perintah majikan patung emas yang tidak tahu diri itu. Hal inilah yang sudah membuat dia merasa sangat girang, tapi di samping itu dia pun merasa sedikit kecewa. Hanya karena sedikit urusan yang tidak berarti ini dia harus putus hubungan lama sekali dengan William Ine, seorang nona yang memiliki wajah yang amat cantik apalagi bentuk tubuhnya yang begitu menggiurkan, sungguh merupakan suatu urusan yang patut disesalkan. Sampai waktu inilah dia baru merasa kalau perjuangan dirinya beberapa waktu ini tidaklah sia-sia belaka, secara diam-diam dirinya sudah betul-betul jatuh cinta terhadap William Ine. Di tengah jalanan gunung yang amat sunyi itu dia berhasil melewati kereta kuda yang ditunggangi oleh Kui E serta Liu Suchen, dengan mempercepat larinya kuda dia melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Gobi. Sebelum cuaca benar-benar gelap sekali lagi dia sudah tiba di dalam kota Gobi. Sesampainya di depan penginapan Hukan dia minta satu kamar, selesai makan malam segera tutup pintu untuk beristirahat. Dia tidak ingin menuju ke dalam sarang pelacur Tau Huayuan untuk memaki Kui E, karena dia tahu orang yang sudah perintah mereka berdua melakukan urusan ini tidak luput dari Hang Bong Ling serta si setan pengecut dua orang, apalagi untuk menanyai seorang pelacur sehingga tahu betul-betul siapa yang sudah perintah mereka melakukan hal itu tak terhindar harus buang uang banyak. Set ini dia hanya punya satu-satunya harapan, yaitu mengharapkan munculnya majikan patung emas pada malam ini kemudian membicarakan persoalan ini hingga jelas. Malam semakin lama semakin kelam. Kurang lebih kentongan kedua malam itu, tiba-tiba, dari dinding kamar sebelah secara mendadak muncul suatu suara ketukan yang amat aneh sekali. Ada orang yang sedang mengetuk dinding tembok dari kamar sebelah. Dengan cepat Tiden meloncat bangun kemudian mengetuk juga tiga kali di atas dinding tersebut. Siapa tanyanya dengan suara perlahan? Aku. Ternyata majikan patung emas sudah munculkan dirinya. Tiden segera tersenyum. Hahaha, kali ini kenapa tidak turun dari atas atap rumah ejeknya? Jangan banyak omong kosong, bentak majikan patung emas dengan amat gusar. Jangan marah dulu, peristiwa ini bukanlah aku yang cari-cari. Dengan dinginnya majikan patung emas mendengus beberapa kali. HMM, ya atau bukan aku bisa pergi selidiki sendiri ujarnya dingin. Haa apa arti dari perkataanmu ini tanya Tiden dengan penuh perasaan heran. Aku merasa curiga orang yang mendalangi urusan ini adalah kau sendiri teriak majikan patung emas dengan gusar. Karena kau ingin melarikan diri dari tugas untuk memperistri William Ine maka kau perintah mereka berdua pergi ke benteng Pek, Kiampo. Omong kosong, potong Tiden tak kalah gusarnya kau pandang aku Tiden seperti orang macam apa. Tidak salah. Aku tidak kerelah pergi memperistri diri William Ine tapi aku sudah bicara sangat jelas sekali, aku sudah menyanggupi dirimu untuk menjadi patung emasmu selama satu tahun, saat itu aku tidak pernah merasa menyesal dan tidak akan mungkir melakukan rencana yang begitu memalukan ini. Lama sekali majikan patung emas berdiri tiba-tiba ujarnya lagi, kalau begitu aku mau tanya padamu lagi, siang tadi kau. Bersama-sama William Ine semula bilang mau berpesiar ke atas siang-siang, akhirnya kau tidak pergi ke tebing siang-siang. Kalian sebetulnya sudah pergi kemana? Beli obat. Obat apa desak majikan patung emas lagi obat pemabok? Oha soal kemungkinan Wong Pukyampe adalah penyamaran dari si setan pengecut itukah sudah ceritakan kepada William Ine. Tidak salah jawab Tiden sembari mengangguk sebetulnya dia rencananya mau turun tangan malam ini juga untuk membuktikan apakah Wong Pukyampe betul-betul si setan pengecut itu atau bukan, tapi sesudah mengalami perubahan seperti ini mungkin dia sudah hapuskan rencana semula. Kalau begitu ujar majikan patung emas lagi sesudah termenung beberapa waktu lamanya. Kau pikir siapa yang sudah perintahku iserta Liao Su Chen pergi ke Benteng Pukyampo? HMM kalau bukan Hang Bong Ling siapa lagi? Majikan patung emas termenung sebentar untuk berpikir keras, lalu baru sahutnya. HMM, jika saat ini diperintahkan oleh Hang Bong Ling maka si setan pengecut itu pun juga tahu. Sudah tentu. Majikan patung emas melanjutkan lamunannya, kemudian tambahnya. Jika umpama Wong Pukyampe adalah si setan pengecut itu maka sesudah berhasil menangkap Wong Pukyampe, tidaklah akan sukar untuk mengetahui tempat persembunyian Hang Bong Ling. Tidak salah, tapi Willian In pasti sudah tidak mau melaksanakan tugas seperti apa yang aku susun. Kalau begitu biar aku saja yang pergi untuk mengurus sehem tentang ini bagusnya memang bagus, jawab T. Dan sembelari tersenyum. Tapi walaupun Wong Pukyampe betul-betul adalah si setan pengecut itu, belum tentu Wichichu mau mengubah pandangannya terhadap diriku, karena dia sudah percaya bahwa akulah Lukong Chu yang sudah cukul rubuh Hang Bong Ling sewaktu masih berada di dalam sarang pelacur Tau Huayuan. Dia berhenti sebentar kemudian sambungnya lagi. Hang Bong Ling pergi men perempuan memang persoalan yang nyata, sedang aku punya maksud untuk merusak hubungan mereka juga merupakan soal yang nyata. Sekalipun perkataan dari Tiden ini masuk akal, tapi agaknya majikan patung emas mempunyai pandangan yang lain. Asalkan kita bisa buktikan Wong Pukyampe adalah si setan pengecut dan bisa menawan Hang Bong Ling kembali, maka persoalan segera akan berubah kembali, ujarnya dengan tenang, kau bisa tawan Hang Bong Ling dan dihadapan Wichichu kau bisa paksa dia untuk mengaku kalau QIS Rallyu Sucen sudah disuap oleh dia untuk berbuat begitu, jika perlu kau boleh beli. Omongan dari QIS Rallyu Sucen, dengan demikian pandangan Wichichu beserta putrinya akan berubah kembali. Terlalu repot, terlalu repot seru Tiden sambil menghela nafas panjang, apa selain aku harus kawin dengan William Ine sudah tidak ada jalan lainnya. Mendengar helaan nafas dari Tiden itu, agaknya majikan patung emas dibuat menjadi kurang senang, tidak henti-hentinya dia tertawa dingin. Tidak ada sahutnya singkat. Ada kalanya germeng Tiden dengan perlahan, aku benar-benar ingin sekali kau bisa bunuh aku sampai mati, aku merasa tidak usah banyak omong lagi potong majikan patung emas dengan cepat ketika didengarnya dia mulai melamun, untuk sementara kau boleh tinggal di rumah penginapan ini saja, aku mau pulang ke Benteng untuk mulai bekerja, setelah aku buktikan kalau Wong Pukiam Pek betul-betul si setan pengecut dan bisa paksa dia mengakui tempat persembunyian dari Hong Bong Ling. Aku bisa kesini beri kabar padamu, aku pergi dulu. Keesokan harinya Tiden sesudah bangun dari tidurnya segera buka pintu kamar memanggil seorang pelayan untuk membersihkan kamarnya, dengan pinjam kesempatan itu tanyanya, Hei pelayan, kamar sebelah ini kemarin ditinggali tamu dari mana agaknya pelayan itu dibuat melengak oleh pertanyaan ini. Kong Cu tanyanya dengan heran yang Kong Cu maksudkan kamar di sebelah kiri atau kamar di sebelah kanan? Yang sebelah kiri ini jawab Tiden Sembari menuding ke sebelah kiri. Kamar sebelah kiri ini sama sekali tidak dihuni oleh tamu dari manapun, sahup pelayan itu tertawa. Kemarin malam juga tidak ditinggali orang lain? Tidak kamar sebelah kiri ini sudah kosong 3-4 hari lamanya. Ehem kiranya begitu jawab Tiden Sembari mengangguk. Ada apanya yang tidak beres? Mungkin ada tikus yang lari-lari di dalam kamar sehingga mengeluarkan suara ribut-ribut. Kemarin malam beberapa kali aku dibangunkan oleh suara ribut-ribut itu. Tikus memang binatang yang paling menjengkelkan, ada satu kali secara tiba-tiba seorang nona berteriak minta tolong dari dalam kamar, aku cepat-cepat lari masuk ke dalam kamar, hu, hu kau tebak sudah terjadi apa? Kiranya seekor tikus sudah kecebur dalam tong berisikan kotoran, nona itu tanpa dilihat dulu sudah berjongkok, akhirnya ha-ha-ha. Mendengar cerita yang begitu menarik tak terasa lagi Tiden sudah ikut tertawa terbahak-bahak. Siang harinya ketika Tiden sedang makan siang di dalam kamar mendadak dari pintu kamarnya terdengar suara ketukan yang amat gencar sekali. Siapa tanya Tiden dengan cepat sedang dalam hati diam-diam merasa sedikit terperanyat. Seorang yang masih muda segera memberikan jawabannya. Tikiau tahu aku. Segera Tiden bisa mengenali kalau suara itu adalah suara berasal diri Ki Hong, pendekar pedang hitam dari benteng Pek Ki Ampo, dengan cepat dia bangkit membuka pintu kamarnya, terlihatlah Hie Hong dengan air muka gugup sudah berdiri tegak di depan kamarnya, dalam hati segera dia tahu sudah terjadi suatu urusan karena itu dengan cemas tanyanya. Apakah anjing langit rase bumi sudah datang? Selain anjing langit rase bumi masih ada-ada 18 orang jago berkepandaian tinggi dari istana Tian Teh Kong mereka. Agaknya mirip jago-jago Capewe Esah Sin yang tersiar di dalam bulem. Tidak salah jawab Tiden mengangguk, aku memang dengar anjing langit rase bumi punya anak buah yang dijuluki Capewe Esah Sin atau 18 Malaikat Iblis, kepandaian silat mereka katanya tidak cetek. Tanda petik. Melihat Tiden tidak berangkat-berangkat, Ki Hong menjadi semakin cemas. Ti Kiao Tau ujarnya cepat, mari kita lekas-lekas kembali ke benteng. Apa Wipocu tidak beritahu pada anjing langit rase bumi kalau aku tidak berada di sana? Benar, tapi mereka tidak mau percaya, mereka bilang Ti Kiao Kiao Tau pasti berada di dalam benteng. Kalau begitu baiklah, ayo berangkat. Dia membuat sedikit persiapan kemudian panggil pelayan penginapan itu untuk diberi sedikit tuang, katanya karena ada urusan yang mau diselesaikan di luaran minta dia cepat-cepat sediakan kuda. Sesudah mengunci kamarnya barulah dengan Ki Hong bersama-sama berjalan keluar. Sekeluarnya dari dalam rumah penginapan pelayan itu sudah siapkan kuda angsan heknya di depan pintu, demikianlah masing-masing dengan menggunakan tunggangannya sendiri-sendiri lari keluar dari kota. Satu jam kemudian sampailah mereka di dalam benteng Pek Kiam Po. Mereka berdua dengan cepat turun dari kuda di tengah lapangan latihan silat. Saat itu barulah Tiden bertanya, mereka di mana? Di dalam ruangan tamu sahut Ki Hong dengan cepat. Tanpa banyak cakap lagi Tiden cepat berlari ke dalam ruangan tamu. 2. Anjing Langit Rase Bumi Di dalam sekejap saja dia sudah sampai di dalam ruangan tamu, terlihatlah Wichitu beserta Wong Pu Kian Pek duduk di tengah ruangan sedangkan Anjing Langit Rase Bumi beserta ke-18 Malaikat Iblisnya duduk di kedua belah sisi, masing-masing tidak ada yang berbicara, hanya Darl Sinarmati masing-masing jelas memancarkan nafsu membunuh yang meluap-luap. Usia dari ke-18 Malaikat Iblis ini kurang lebih berada di atas 50 tahunan, wajah masing-masing memperlihatkan kebengisan serta keganasan mereka, pada tubuh masing-masing membawa senyata yang berbeda-beda, yang duduk mereka pun urut sesuai dengan senyata yang dibawa mulai dari golok, pedang, toya besi, kampak, cambuk, rantai, gada, tongkat serta pisau belati. Sedang pada deretan yang lain adalah tombak, terisula, kampak raksasa, siang kiam, golok melengkung, gelang, golok panjang serta senyata berbentuk bulan sabit. Senyata mereka merupakan 18 macam senyata yang aneh dan sakti, sungguh menyeramkan sekali. Sebelum bertemu dengan anjing langit rase bumi secara pribadi di dalam benakti dan pernah membayangkan wajah yang meringis menyeramkan siapa tahu kini sesudah bertemu sendiri kelihatanlah wajah anjing langit rase bumi itu sedikit kalem. Si anjing langit kongsan Yau mempunyai wajah yang tampan dengan perawakan sedang usianya mungkin berada di antara 40 tahunan hanya saja air mukanya sedikit pucat. Kini dia berdandan sebagai seorang sastrawan dengan bahan pakaian yauk sangat mewah, pada tangannya mencekal sebuah kipas yang terbuat dari tulang, sungguh kelihatan gagah sekali. Sedangkan si rase bumi bunjin cuwi berusia di antara 37-8 tahunan, alisnya tipis matanya bulat tebal, bibirnya merah bagaikan gelima dan danannya sangat berlebihan sehingga kelihatannya sangat genit sekali sepasang tangannya dengan tak henti-hentinya mempermainkan sebuah sapu tangan berwarna merah, gerak-geriknya sangat genit dan pemalu, lagaknya tidak mirip sebagai jagoan yang ditakuti dalam bulim. Mereka suami istri begitu melihat Tiden berjalan memasuki dalam ruangan segera tersunggihlah suatu senyuman yang sangat ramah. Tiden berlagak tidak melihat, sesudah memberi hormat dengan wichitu ujarnya, Boampuwe Tiden hunjuk hormat kepada Pocu. Dengan perkataan serta gerak-geriknya ini sudah jelas memperlihatkan kalau dia sudah bukan satu keluarga lagi dengan orang-orang benteng Pek, Kiempo. Wichitu tidak perlihatkan reaksi apa-apa, hanya sambil menuding ke arah anjing langit rasa bumi ujarnya. Mereka berdua adalah Raja Langit Kongsan Yeau serta Ratu Bumi Bun Jin Cui. Tiden sedikit putar tubuhnya kemudian memandang ke arah anjing lagi terasa bumi sembari tertawa-tawar. Lama sudah Chai He dengar nama besar kalian berdua, Selamat bertemu, selamat bertemu. Anjing langit serta Raja Bumi tetap duduk tidak bergerak di tempatnya masing-masing dengan lagak hendak memilih menantu sambil tersenyum-senyum mereka berdua pandangi seluruh tubuh Tiden dari atas kepala sampai ujung kakinya. Pertama-tama anjing langit Kongsan Yeau yang buka mulutnya angkat bicara, hanya dia tidak bicara kepada Tiden melainkan kepada istrinya Rase Bumi Bun Jin Cui yang berada di sisinya. Kau lihat bagaimana tanyanya sembari tertawa. Tidak jelek, tidak jelek, sahut si Rase Bumi Bun Jin Cui sembari memperdengarkan suara tertawanya yang amat genit. Semangatnya tinggi wajahnya tampan, tubuh kokoh kuat. Hei em tidak rugi menteri pintu pembesar jendela kita dikalahkan di tangannya. Sesudah itu barulah si anjing langit Kongsan Yeau menoleh ke arah Tiden dengan memperlihatkan sebaris giginya yang putih mengkilap ujarnya tersenyum. Lote apakah pendekar berbaju hitam Tiden yang sudah menyabat sebagai kiaw tau pada benteng pek, kian po? Kemarin hari, dulu memang betul, tapi sekarang sudah bukan jawab Tiden dengan gelengkan kepalanya. Haa kenapa tanya anjing langit Kongsan Yeau itu tertawa apa lote punya maksud memikul beban ini seorang diri? Tiden tidak langsung beri jawabannya, kepada Wichitsu ujarnya tiba-tiba tolong tanya pocu, apakah Boampu diperkenankan berbicara sambil duduk? Oha maaf lohu sudah lupa, silahkan duduk silahkan duduk jawab Wichitsu cepat. Segera Tiden menarik sebuah bangku dan duduk di hadapan Wichitsu serta hangpuh kian pek, dengan sikap yang amat angkus sahutnya terhadap diri anjing langit rase bumi. Chai Hei memang sudah ambil keputusan mau melawan kalian dengan kekuatan seorang diri, tapi hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan mengapa Chai Hei meninggalkan benteng pek kian po ini. Ini kalian mau tanya apa lagi? Tanda petik. Hai Hai. Hai mendadak si rase bumi bunjin cuy memperdengarkan suara tertawanya yang amat genit, sembari menepuk pundak suaminya si anjing langit kongsan ya ujarnya dengan suara manya. Langcun, sifat bocah cilik ini persis seperti sifatku, aku sangat suka padanya. Oh, apa ya aseru si anjing langit kongsan ya ujarnya dengan diiringi tertawanya yang tidak sedap didengar? Baiknya kita bicara secara baik-baik saja dengan dia, jika dia mau gabungkan diri secara sukarlah ke pihak istana tian teh kong kita, baiknya kita kasih suatu jabatan yang bagus kepadanya. Agaknya si anjing langit kongsan ya ujarnya sangat penurut terhadap perkataan istrinya, mendengar perkataan tersebut segera ujarnya kepada Tiden sembari tertawa. Loteka sudah dengar belum? Istriku bersikap sangat baik kepadamu, ini merupakan kejadian pertama selama hidupnya, jika Lote bermaksud. Tiden tidak mau dengar obrolan mereka selanjutnya, dengan cepat bentaknya dengan kurang senang. Bila mana saudara-saudara sekalian tidak punya nyali untuk melawan Chai He, lebih baik cepat-cepat menggelinding dari sini, jangan duduk terus-menerus sembari mengeluarkan kentutan yang busuk. Air muka si anjing langit kongsan ya ujarnya segera berubah amat hebat, tak henti-hentinya dia tertawa seram. HMM HMMM. Tiden serunya dengan gusar, kau tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Benar sambung si Rase Bumi Bun Jin Cui sembari tertawa kita punya maksud baik-baik, kalau kau tidak mau ya Allah sudahlah, buat apa mengusir kita suruh menggelinding dari sini, kami Kaisar Langit Rase Bumi jika suka tinggal di sini sekalipun ada delapan tandu yang menggotong kami belum tentu sanggup menggotong kami pergi. Tiden tetap tidak mau guberis omongan mereka, bentaknya lagi dengan dingin. Ini hari kalian kemari sebetulnya sedang mencari aku Tiden seorang atau bukan? Benar jawab si Rase Bumi Bun Jin Cui dengan disertai suara tertawanya yang amat merdu. Aku kita dengar laporan dari Menteri Pintu Pembesar Jendela yang katanya kepandaian silat lotes sangat lihai sekali, karenanya sengaja kami kemari untuk berkenalan. Kalau begitu cepat kita bereskan dengan kekuatan masing-masing. Hihihi, hihihi, titik jangan keburu baiknya kita bicara dulu secara baik-baik ujar si Rase Bumi Bun Jin Cui lagi, aku dengar katanya sewaktu kau berada di atas gunung Fan Jin San pernah secara kebetulan memperoleh sebuah kitab pusaka Ie Chin Keng. HMM, HMM, bila kalian suami istri punya minat terhadap itu kitab pusaka Ie Chin Keng seharusnya pukul rubuh aku dulu baru dibicarakan lagi seru Tiden tetap ketus. Hihihi, perkataanmu ini sungguh lucu sekali, dengan usiamu yang masih begitu muda masa depan masih punya harapan, buat apa kehilangan nyawa karena sejilid kitab pusaka Ie Chin Keng saja? Pandanganku persis dengan pandanganmu sambung Tiden dengan cepat. Kalian suami istri sudah enak-enak hidup secara semunyi dan bermuah-muahan di dalam istana Tian Teh Kong, penghidupan kalian tentunya sangat menyenangkan sekali, buat apa jauh-jauh kemari untuk mengantarnya wah hanya disebabkan sejilid kitab pusaka Ie Chin Keng saja? Suara tertawa dari si Rase Bumi Bun Jin Cui makin lama semakin berubah amat dingin, kepada suaminya si Anying Langit Kong San Ye Au ujarnya. Buda ini susah diajak berunding, kelihatannya terpaksa kita harus penyam lapangan latihan silat milik Wipo Chu itu. Baik, baik. Seru si Anying Langit Kong San Ye Au sambil manggut-manggutkan kepalanya berkali-kali, tapi tentang ini kita harus minta persetujuan dari Wipo Chu dulu. Tanda petik. Tidak usah kalian pinjam lagi potong Wipo Chu cepat. Persoalan ini memangnya harus diselesaikan di dalam benteng ini juga. Tidak bantah Tiden tegas sesudah mendengar keputusan dari Wipo Chu itu pocu dari benteng Pek Kiyampo. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan benteng saudara. Bicara sampai di sini segera diam oleh Kong San Ye Au. Cai He usulkan lebih baik kita bereskan urusan ini di luar benteng saja ujarnya. Bagaimana pendapat kalian berdua? Dengan menggunakan kipasnya Kong San Ye Au menutupi mulutnya, kemudian barulah jawabnya sembari tertawa. Hal ini malah membuat aku serba salah. Kau merasa urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Wipo Chu. Sebaliknya Wipo Chu merasa urusan ini disebabkan karena kau menolongnya Wanona Wi. Dalam hal ini dia tidak akan mau menonton saja. Aduh bagaimana baiknya ya? HMM, HMM, kitab pusaka IE Chin Keng berada di dalam tubuhku, bukan berada pada pihak Wipo Chu Ujarti dan cepat coba-coba memancing perhatiannya. HAAA, 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 tapi bila mama kita ikut kau keluar benteng maka jika kawan-kawan bulim tahu, Mereka tentu akan mencertawakan kami bahwa pihak istana Tian Teh Kong takut dengan benteng Pek Kiam Po. O-o-o-o-o-o. Seorang lelaki bersenyata pasti akan berdakan mana yang baik mana yang buruk, kali ini kalian datang kemari bertujuan pada kitab pusaka Ie Chin Keng yang berada dalam sakuku, apalagi kini aku sudah tinggalkan benteng Pek Kiam Po, kalian sama sekali tidak? Punya alasan untuk bentrok secara langsung dengan orang-orang benteng Pek Kiam Po teriak Tidane coba membantah. Tiba-tiba Wichi itu bangkit dari tempat duduknya. Tiki Yau Tau, serunya dengan suara berat. Siapa yang bilang kah sudah keluar dari keanggotaan benteng Kiam Po kami? Tidane agak tertegun dibuatnya, tapi sebentar saja sudah tenang kembali. Bo Ampua merasa tidak punya muka lagi untuk tetap tinggal di sini karena itu Bo Ampua sudah ambil keputusan hendak meninggalkan benteng Pek Kiam Po ujarnya. Hehehe tapi lohu harus menyetujui terlebih dahulu, bantah Wichi itu sembari tertawa dingin. Bo Ampua hanya menerima tawaran untuk menyabat sebagai Kiau Tau di dalam benteng Pek Kiam Po ini tapi bukanlah anak murid sini, karenanya jika Bo Ampua punya maksud meninggalkan tempat ini tidaklah perlu minta persetujuan dari Pocu terlebih dulu. Tidak salah, jawab Wichi itu tidak mau kalah tapi Kiau Tau apa sudah lupa perjanjian kita sebelumnya? Tidane tidak tahu apa yang sedang dimaksud dengan perkataan dari Wichi itu ini, seketika itu juga dia dibuat melengak. Perjanjian apa tanyanya penuh keheranan. Sesaatkah sebelum menyabat sebagai Kiau Tau di dalam benteng kami kita sudah mengikat janyi bahwa setiap bulan lohu memberi gaji sebesar 300 tahil perak kepadamu sedang kau pun diharuskan setiap hari memberi pelajaran ilmu silat kepada seluruh pendekar pedang di dalam benteng ini. Tapi hingga hari ini kau baru melaksanakan tugasmu selama 6-7 hari saja. Oh soal itu agaknya Tidane menjadi sadar kembali atas perkataan Wichi itu itu. Sindiran Pocu memang sangat tepat sekali, walaupun sejak Boampua berdiam dalam benteng sudah ada satu bulan lebih padahal hanya melaksanakan selama 6-7 hari saja. Tapi tentang hal ini bisa kita selesaikan dengan sangat mudah sekali, pada kemudian hari pasti Boampua akan kirim uang sebagai gantinya. Hehehe mau bayar harus bayar sekarang juga, ujar Wichi Tsu cepat. Mendengar perkataan ini air muka Tidane berubah menjadi merah padam. Tapi Boampua tidak bawa uang, ujarnya dengan perasaan malu. Hahaha kalau begitu sebelumkah selesai mengembalikan uang itu berarti kau tetap merupakan Kiau Tau dari benteng kami. Dalam hati Tidane tahu dengan jelas Wichi Tsu berbuat demikian ngototnya bukankah dikarenakan 300 uang perak itu sebaliknya berusaha mencari alasan untuk tetap menahan dirinya, karena itu segera dia bangkit berdiri dan berkata. Bencana rejeki datang tidak melalui pintu, satu-satunya jalan hanyalah dikarenakan manusia, jika Pocu pasti mau ikut campur di dalam urusan ini, Boampua sendiri juga tidak punya alasan untuk menampik. Baiklah, mari kita bersama-sama menuju ke lapangan latihan silat. Wichi Tsu segera menggapai ke arah mereka dan ujarnya kepada anjing langit rusebumi itu. Silahkan saudara sekalian ikuti lohu menuju ke lapangan latihan silat. Kali ini anjing langit rusebumi serta ke-18 malaikat iblisnya datang kemari jauh sebelumnya sudah mengadakan persiapan yang matang karena itu nyali mereka pun sangat besar. Mendengar perkataan itu masing-masing segera meninggalkan tempat duduknya masing-masing dengan mengikuti diri Wichi Tsu. Wang Pukian Pek serta Tiden berjalan menuju keluar. Tiden yang berjalan di belakang Wichi Tsu ketika berjalan keluar dari ruang tamu diam-diam matanya mulai melirik ke arah kiri kanannya, sampai saat itu dia tidak melihat munculnya William Nandy. Sana sehingga membuat hatinya diam-diam merasa tidak enak. Pikirnya. Tentu dia sudah benci aku setengah mati karena itu tidak mau keluar menemui aku titik. Hei-hei begitu pun malah baikan. Rombongan orang-orang itu jalan sampai di tengah lapangan latihan silat, terlihatlah para pendekar pedang hitam serta putih dari benteng Pek Kiampo dengan rajin dan teraturnya sudah berbaris di samping lapangan membuat suasana bertambah angker. Baru saja masing-masing pihak berdiri pada arah yang saling berhadapan. Dan tiba-tiba terlihat lan itu pelayan tua si Locia dengan membawa sebilah pedang sedang lari menuju ke tengah lapangan dengan tergesa-gesa, ujarnya kepada Tiden sambil mengangsurkan pedang tersebut ke arahnya. Tikiau tahu ini pedangmu ketika Tiden melihat pedang tersebut adalah pedang yang ditinggalkan di dalam kamarnya sewaktu meninggalkan benteng Pek Kiampo ini sebera menyambutnya sambil mengangguk. Locia ujarnya sambil tersenyum. Terima kasih. Si Locia hanya tersenyum-senyum saja kemudian mengundurkan diri dari tengah lapangan. Dengan cepat Tiden memindahkan pedangnya ke tangan kiri kemudian kepada si Anying Langit Kongsan Yeau ujarnya. Sudahlah, kini saudara boleh katakan kalian punya maksud mau berbuat apa? He eh, he eh, ini hari kami datang dengan jumlah 20 orang banyaknya ujar si Anying Langit Kongsan Yeau sembari tertawa keras kami tidak ingin memperoleh kemenangan dengan andalkan jumlah yang banyak, baiknya kalian pilih juga 17 orang untuk mengimbangi kami. Dalam hati Tiden tahu bahwa para pendekar pedang hitam maupun putih dari benteng Pek Kiampo bukanlah tandingan ke-18 malaikat iblis itu, karenanya segera memberikan jawabannya. Para pendekar pedang merah dari benteng kami sedang ada urusan keluar benteng semuanya, sedang para pendekar pedang hitam maupun putih masih belum menamatkan pelajarannya, Nipo Chu sudah tuliskan larangan bagi mereka untuk bergebrak lawan orang lain, karena itu kini biarlah kami bertiga melawan kalian saja. Nipo Chu, apa betul-betul tanya si Anying Langit Kongsan Yeau sambil menoleh ke arah Wichi itu? Eh, tidak salah sahutnya semuanya mengangguk. Oh sungguh tidak beruntung sekali ke-18 malaikat iblis kami tak ada satu pun yang mau menganggur saja, ujar si Kongsan Yeau tertawa. HMM tidak usah begitu sungkannya teriak Wichi itu sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Tidak bisa tidak bisa, bantah Kongsan Yeau lagi dengan goyang-goyangkan kepalanya. Jika kami 20 orang harus melawan kalian 3 orang hal ini terlalu tidak adil. Kongsan Yeau tiba Wong Pukian Pek berteriak sembari tertawa dingin, kau tak perlu berpura-pura lagi jika bukannya kalian tahu kalau para pendekar pedang merah dari benteng kami sedang punya urusan untuk keluar benteng semua sekalipun. Jika sudah makannya li beruang atau hati macan belum tentu berani datang kemari untuk mengacau, mendengar makian itu alis Kongsan Yeau segera dikerutkan rapat-rapat sedang mulutnya tak henti-hentinya memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat mengerikan. Hu Po Chu ujarnya dengan dingin. Perkataanmu jangan sungkan-sungkan? Bagaimana kami bisa tahu kalau para pendekar pedang merah benteng kalian sedang tidak berada di dalam benteng? HMM di dalam bulim sekarang ini ada siapa yang menandingi ketelitian serta kecepatan berita dari anjing langit Rase Bumi? Hai 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 titik teriak si Rase Bumi Bun Jin Cui tiba-tiba. Hei Wong Pukian Pek, bagaimana kau malah memakai kami? Hehehe, apa nama kalian bukan si anjing langit Rase Bumi? Dari sepasang metesi Rase Bumi Bun Jin Cui secara samar sudah mulai diliputi dengan napsu untuk membunuhnya. Hai 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 kau berani main-main dulu dengan kami sebagai si anjing langit Rase Bumi ujarnya sembari tertawa nyengir. Memang aku sudah siap minta petunjuk selesai berkata segera dia berjalan menuju ke tengah lapangan. Si anjing langit Rase Bumi segera saling bertukar pandangan sembari tertawa, mereka berdua siap-siap berjalan menuju ke tengah lapangan. Melihat hal itu dengan cepat Tiden meloncat ke tengah di antara mereka bertiga, kepada Wong Pukian Pek sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya Hu Po Chu silahkan mengundurkan diri terlebih dulu, biarlah Bu Ampua coba-coba menemui mereka. Wong Pukian Pek hanya tersenyum saja dan tidak terlalu memaksakan diri, segera ia pun mengundurkan dirinya kembali. Agaknya si Rase Bumi Bun Jin Cui punya perasaan pandang rendah terhadap diri Tiden, begitu melihat Tiden maju ke depan seorang diri hendak melawan mereka suami-istri berdua, tanpa terasa lagi dia malah tertawa, ejeknya. Tidak kau tahu, aku tahu kedudukanmu di dalam benteng kalian berada di atas para pendekar pedang hitam, tapi apa kau betul-betul punya keberanian untuk melawan kami suami-istri? Tiden yang melihat sikapnya yang tak begitu pandang terhadap dirinya di dalam hati diam-diam merasa sangat girang, dengan wajah yang serius sahutnya. Untuk menghadapi kalian anjing langit Rase Bumi buat apa butuhkan keberanian segala. Hehehe orang muda biasanya memang sangat sombong ujar si Rase Bumi Bun Jin Cui lagi sambil menghela nafas panjang, tapi peraturan sudah kita ucapkan sebelumnya jika kau kalah maka kita pusaka Le Chin Keng harus kau serahkan kepada aku. Bila aku tak sanggup menyerahkan itu kitab pusaka Le Chin Keng, masih ada batok kepalaku sebagai gantinya. Tidak salah-tidak salah si Rase Bumi sembari anggukan kepalanya. Jika kau tak sanggup menyerahkan itu kitab pusaka Le Chin Keng maka kami akan minta batok kepalamu. Berbicara sampai di sini lalu dia menoleh ke arah suaminya, Hei, Lang Cun, ayo mulai ujarnya dengan manya. Tapi sebelum si anjing langit Kong San Ye Au melakukan suatu gerakan ke-18 malaikat iblis yang berada di belakangnya sudah terlihat adanya gerakan dua orang di antara mereka sudah meloncat keluar sembari berteriak dengan keras. Tian Cun, untuk jaga layam buat apa menggunakan pisau kerbau biarlah hamba-hamba berdua yang membereskan bangsa cilik ini. Kedua orang malaikat iblis ini yang satu punya bentuk tubuh gemuk sedang yang lain mempunyai bentuk tubuh kurus kering, yang gemuk menggunakan kapak sebagai senyatanya sedang yang kurus kering menggunakan sebuah tombak panjang sebagai senyatanya sikap serta wajah mereka sangat bengis dan seram. Agaknya si anjing langit Kong San Ye Au memang punya maksud untuk melihat kepandayan silat yang dimiliki Tiden terlebih dahulu, karenanya dia hanya mengangguk sambil sahutnya. Baiklah, kalian selalu berteriak-teriak mau balaskan dendam bagi si menteri pintu serta pembesar jendela, jika kini tidak membiarkan kalian berkelahi peras-peras sedikit tenaga, tentu kalian tidak akan merasa puas. Sembari berkata dia menarik istrinya untuk menyingkir ke samping. Tiden yang melihat majunya dua orang malaikat iblis dalam hatinya segera punya pikiran untuk memperlihatkan kelihayannya pada kedua orang tersebut, karenanya dengan perlahan dia cabut keluar pedangnya sambil berkata, Jika kalian mau cari mati, cepat sebut dulu nama kalian. Si malaikat iblis yang menggunakan kapak sebagai senyatanya dengan suara yang amat keras bagaikan guntur sudah menyahut, loh si malaikat iblis gemuk luho. Sedangkan si malaikat iblis yang menggunakan tombak panjang sebagai senyatanya dengan suara yang amat halus tapi mengerikan melapor namanya. Loh si malaikat iblis kurus ling iayanti dan segera maju dua langkah ke depan, teriaknya, ayuh serang. Si malaikat iblis kurus maupun gemuk yang semula berdiri berdampingan sesudah mendengar perkataan itu dengan cepat masing-masing melayang beberapa kaki ke samping kanan serta samping kiri, pinggang pun ditekan ke bawah memperkuat kuda-kudanya kemudian dengan perlahan-lahan mulai mendesak dan mendekati tubuh Tiden. Wichitu, Wong Puk Yam Pek, serta kaki tangan dari anjing langit rasa bumi segera rada mundur ke belakang sehingga terbentanglah sebuah lapangan sangat luas. Dengan cepat Tiden memperlihatkan gayanya seperti sedang menghadapi musuh tangguh, pedangnya diangkat sebatas pinggang tubuhnya sedikit merendah siap menanti serangan pihak musuh. Wichitu yang melihat gaya serangannya pada air mukanya tanpa terasa sudah perlihatkan perasaan heran serta ragu-ragunya, karena dia tahu kepandayan dari Tiden, dia tahu jika Tiden ingin mengalahkan si malaikat iblis kurus maupun gemuk adalah sangat gampang sekali seperti mau ambil barang disakunya sendiri tapi kini dia malah perlihatkan gaya seperti sedang menanti serangan dari Seorang musuh tangguh, bukankah hal ini seperti juga persoalan kecil yang dibesar-besarkan? Wong Puk Yam Pek sendiri agaknya juga dibuat bingung oleh gayanya ini, tak terasa alisnya sudah dikerutkan rapat-rapat. Si malaikat iblis kurus serta si malaikat iblis gemuk ketika melihat pada air mukanya Tiden sudah perlihatkan ketegangannya, semangat tempur mereka malah semakin berkobar, masing-masing dari sebelah kiri serta dari sebelah kanan melanjutkan desakannya ke arah Tiden. Jarak masing-masing kini semakin dekat lagi pertama-tama si malaikat iblis kurus ling-ieanlah yang mulai melancarkan serangannya, dengan disertai suara bentakannya yang amat keras tubuhnya melayang ke depan tombak panjangnya dengan disertai tenaga yang amat besar ditusuk ke arah depan mengancam ulu hati dari Tiden. Tubuh Tiden dengan cepat menyingkir ke samping dia balik maju satu langkah ke depan, pedang panjang di tangannya dengan memutar satu lingkaran di depan dada dengan arah yang tepat menutul ke arah dada pihak lawannya. Tetapi baru saja tubuhnya bergerak si malaikat iblis gemuk kloaho yang berada di samping sudah mendesak maju ke depan, kampak raksasanya dengan cepat disambar ke depan membacok pundak kanannya. Jurus serangan yang digunakan amat gencar, serangannya ini mirip dengan sambaran kilat bergelegarnya guru. Serangan pedang yang dilancarkan Tiden ke arah si malaikat iblis kurus itu sebetulnya hanya suatu serangan kosong belaka, diatau si malaikat iblis gemuk tentu akan menggunakan kesempatan itu untuk maju melancarkan serangannya, karena itu pedangnya baru saja disambar sampai di tengah jalan tubuhnya mendadak berputar kemudian sedikit berjongkok arahnya seketika itu juga berubah, dengan jurus Ban Leong Chi Hao atau Sambar Naga. Menusuk Harimau balik membabat sepasang kaki si malaikat iblis gemuk itu. Dengan cepat si malaikat iblis gemuk itu meloncat ke atas untuk menghindarkan diri dari babatan tersebut, bersamaan pula kampak raksasayau berada di tangannya dari gerakan membabat menjadi gerakan membacok, mengarah kepala diri Tiden. Si malaikat iblis kurus pun bersamaan waktunya melancarkan satu tusukan dengan menggunakan tombak panjangnya mengarah pinggang kiri dari Tiden. Masing-masing pihak semakin bertempur semakin seru dan semakin cepat sebentar gerakan mereka seperti terkaman Harimau, sebentar lagi berubah menjadi loncatan kerak, gerakannya dilakukan bagaikan sambaran angin yang sedang berlalu, hanya di dalam sekejap saja 30 juru sudah dilalui dengan cepat sedang masing-masing pihak belum ada yang menang maupun yang kalah. Si anjing langit rasei bumi yang menonton jalannya pertempuran dari samping kalangan di dalam hati diam-diam merasa sangat girang sekali, ketika mereka melihat dua orang anak buahnya saja sudah cukup menahan serangan dari Tiden. Dalam hati mereka sudah tahu bahwa gerakannya kali ini sudah pasti memperoleh kemenangan, karena itu tanpa terasa pada wajah mereka sudah tersungging senyuman kemenangan, agaknya mereka sangat gelembira sekali. Sebaliknya air muka Wichitu serta Wong Pukian Pek mulai kelihatan risau, mereka sama sekali tidak paham kenapa kepandaian silap dari Tiden secara tiba-tiba bisa berubah demikian rendahnya, tak tertahan lagi Wong Pukian Pek mulai menggeserkan badannya mendekati diri Wichitu lalu ujarnya dengan perlahan. Suheng, kau lihat sebetulnya sudah terjadi urusan apa dengan dirinya? Siapa tahu sahut Wichitu dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suaranya? Dia seperti sudah berubah dengan seorang yang lain. Benar sambung Wong Pukian Pek dengan cepat, kepandaian silap dari si malaikat iblis gemuk ini hanya sedikit berada di atas para pendekar pedang merah dari benteng kita, jika menurut kemampuan dari Tiden yang biasanya, tidak perlu sepuluh jurus sudah cukup untuk memperoleh kemenangan. Kenapa ini hari dia perlihatkan kekurangannya yang begitu menyolok? Mungkin dia terlalu tegang. Tidak mungkin, bantah Wong Pukian Pek dengan cepat. Sewaktu dia melawan si pendekar tangan kiri Chian Pityuan tempoh hari sama sekali tidak kelihatan perasaan tegangnya, bagaimana ini hari dia bisa takut dengan orang-orang itu? Atau mungkin dia sengaja menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya tim Rung Wichitu mendadak? Aku kira bukan. Coba kau lihat semakin bertempur dia semakin ngotot. HMM, sudah 50 jurus. Pada saat Tiden sudah bergerak sebanyak 50 jurus banyaknya melawan si malaikat iblis gemuk serta si malaikat iblis kurus mendadak menang kalah segera kelihatan jelas. Bacokan kampak dari si malaikat iblis gemuk yang mengarah punggung Tiden dengan jelas kelihatan hampir mencapai sasarannya mendadak beruk, Kampak raksasa yang berada di tangannya terjatuh ke atas tanah sedang tubuhnya pun ikut rubuh terlentang di atas tanah. Begitu tubuhnya rubuh mengenai tanah, bentuk tubuhnya yang gemuk bundar itu secara mendadak terpotong menjadi dua bagian yang terpisah, isi perutnya seketika itu juga tersebar mengotori semua permukaan tanah sedang darah segar pun mulai mengucur keluar dengan derasnya. Hal ini memperlihatkan sewaktu tubuhnya rubuh tadi adalah disebabkan oleh babatan pedang Tiden yang memisahkan badannya dikarenakan kecepatan gerak sambaran pedang Tiden. Lah menyebabkan tubuhnya baru berpisah sesudah mencapai di atas permukaan tanah. Agaknya si malaikat iblis kurus itu dibuat terkejut dan ketakutan sepasang matanya melotot keluar dengan besarnya, sedang badannya berdiri mematung di hadapan Tiden. Pada saat itu dia sedang melancarkan satu tusukan ke arah Tiden, sehingga sewaktu dia dikejutkan oleh gerakan Tiden membinasakan kawannya dia masih pertahankan gayanya yang semula, keadaan ini amat lucu dan menggelikan. Senyuman yang menghiasi wajah anjing langit rasa bumi seketika itu juga lenyap tanpa bekas berganti dengan suatu perubahan yang sangat hebat, sama sekali mereka melototi mayat si malaikat iblis gemuk yang menggeletak di atas tanah. Beberapa saat kemudian barulah terdengar si anjing langit kongsan yaudem bentak dengan suara berat. Kembali, si malaikat iblis kurus tetap tidak menggubris teriakan itu, tetap berdiri termangu-mangu di tempatnya semula. Air muka si anjing langit kongsan yaudem berubah semakin hebat lagi, dengan gusarnya sekali lagi dia membentak. Lingie an kau cepat kembali. Si malaikat iblis kurus tetap tak bergerak sedikitpun dari tempatnya semula, agaknya dia sudah dibuat terkejut dan ketakutan sehingga nyawa keluar dari badannya. Waktu itulah Tiden baru menggunakan pedangnya sedikit mendorong dada malaikat iblis kurus itu, ujarnya sembari tersenyum. Hei, majikanmu sedang panggil kau untuk kembali, kau sudah dengar belum? Dengan dorongan dari Tiden yang perlahan itu tubuhnya dengan perlahan barulah roboh ke depan untuk kemudian roboh terlentang di atas tanah dengan badan atas yang terpisah dari Bagian bawahnya, isi perutnya dengan cepat tersebar keluar, darah segar bagaikan sumber air kerasnya mengalir keluar membasahi seluruh tanah. Kiranya dia pun sudah terbinasa sejak tadi. Keenam belas malaikat iblis yang berada di belakang anjing langit rasa bumi sesudah melihat pemandangan itu tanpa terasa lagi sudah pada berteriak kaget. Air muka si anjing langit rasa bumi sebentar berubah menjadi merah padam sebentar lagi berubah menjadi pucat pasi, lama sekali memandangi Tiden dengan tutup mulutnya rapat-rapat. No 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 no. Lama sekali barulah terdengar si rase bumi bunjin cuwi buka suara. Hinie, asinit, sa'yan song. Ing-hating kalian berempat cepat keluar minta petunjuk lagi dari Tikiau Tau ini ujarnya dengan dingin. Dia sudah dapat melihat kalau kepandaian silat yang dimiliki Tiden amat tinggi sekali, tapi dia pun merasa bahwa keempat orang itu masih sanggup untuk memperoleh kemenangan karena itu hingga kini dia masih tidak ingin turun tangan sendiri. Sampai saat ini dia masih tetap merasa kalau Wichitu serta Wong Pukian Peklah yang betul-betul baru musuh mereka suami-istri berdua yang paling tangguh. Terlihatlah keempat malaikat iblis itu menyahut, kemudian dengan langkah lebar berjalan keluar senyata yang digunakan keempat malaikat iblis itu adalah golok pendek pedang, tongkat serta trisula. Dua pendek dua panjang. Dengan wajah penuh nafsu membunuh mereka berempat berhenti di samping kiri kanan di hadapan Tiden, malaikat iblis dengan bersenyatakan pedang yang berdiri paling tengah agaknya merupakan lotoa dari keempat orang itu, dia dengan cepat memberi tanda ke depan kepada ketiga orang lainnya, kemudian dengan cepat melancarkan satu serangan ke depan. Suatu serangan dengan jurus Hekhausim atau macan hitam mencuri hati melanda datang mengancam jantung Tiden. Tubuh Tiden cepat-cepat berputar kemudian mengangkat kaki kirinya menendang gagang pedang tersebut diikuti ujung pedangnya diputar menusuk ke belakang dengan cepatnya. Malaikat iblis yang menerjang Tiden dari sebelah belakang adalah malaikat iblis yang menggunakan golok penyapu angin sebagai senyata agaknya sama sekali. Dia tidak menduga kalau Tiden bisa menggunakan serangan tersebut di dalam pemukaan serangannya di dalam keadaan yang sangat terkejut. Dengan cepat kakinya melangkah ke samping menghindarkan diri kurang lebih tiga depan dari tempat semula bersamaan pula. Golok penyapu anginnya dengan kekuatan yang luar biasa menyambar lutut kanan Tiden. Malaikat iblis yang bersenyata kantoya serta trisula itu dengan menggunakan arah sebelah kanan serta sebelah kiri bersama-sama melancarkan serangan secara berbareng. Pertempuran kali ini masing-masing melancarkan serangan dengan secara diam-diam sehingga semakin bergebrak semakin seru dan semakin ganas. Keempat malaikat iblis itu sampai kini hanya menitik beratkan gerakan menyerang saja tanpa menghiraukan pertahanan sendiri. Sehingga mereka berempat bagaikan menyambarnya angin taupan serta curahnya hujan deras tak henti-hentinya melancarkan serangan dasyat mengancam seluruh tubuh Tiden. Agaknya Tiden betul-betul didesak oleh pihak musuhnya sehingga keadaannya sangat bahaya sekali dan tidak ada kesempatan untuk melancarkan serangan balasan, tetapi setiap kali dia menemui serangan yang membahayakan setiap kali pula bisa dipunahkan dengan sangat mudahnya. Di dalam sekejap saja lima puluh Juru sudah berlalu dengan cepat, walaupun kelihatannya keempat malaikat iblis itu berada di atas angin tapi ujung senyata mereka jangan dikata mengenai tubuh Tiden sekalipun menol pun tidak sanggup. Sambil menonton jalannya pertempuran ini Wichitu semakin senang segera diam menoleh ke arah Wang Pu Kian Pek dan ujarnya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Perkataanku tadi sedikit pun tidak salah, dia memang sengaja menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Entah apa tujuannya yang sebenarnya ujar Wang Pu Kian Pek dengan air muka penuh tanda tanya. Hei-hei titik hei-hei titik mungkin dia takut memukul rumput mengejutkan ular sekali lagi Wang Pu Kian Pek mengerutkan alisnya rapat-rapat. Buat apa harus berbuat begitu sahut Wichitu sembari tertawa. Coba kau pikir jika kita bertiga harus sekaligus melawan mereka 20 orang, apa mungkin bisa peroleh kemenangan? Agaknya Wang Pu Kian Pek dapat dibikin paham, segera dia mengangguk. Benar sahutnya sambil tertawa. Jika mereka 20 orang bersama-sama turun tangan, maka kita bertiga pasti akan dikalahkan. Karena itulah dia harus bunuh beberapa orang terlebih dahulu, tapi jika dia tidak sedikit menyembunyikan kekuatan sesungguhnya si anjing langit rase bumi pasti tidak akan kirim para malaikat iblisnya lagi untuk bergebrak melawan dia. Pada air muka Wang Pu Kian Pek tanpa terasa sudah mulai menampilkan suatu senyuman. Orang ini sangat pandai sekali, memang merupakan orang aneh yang sukar ditemui di dalam bulim ujarnya. Hanya sayang pikirannya tidak genah, kalau tidak Su Heng pasti akan terima dia sebagai menantu tercinta. Kenapa tidak serui Citus Mibari menghela nafas panjang? Apa Su Heng betul-betul mau menahan dia untuk meneruskan jabatannya sebagai kiaw tau dari benteng kita tanya Hang Pu Kian Pek lagi? Tidak, tadi aku terus menahan dia untuk tetap sebagai kiaw tau benteng kita maksudnya adalah.